Halo Sobat Viewers, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel saya The Hobbies. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ajak kalian untuk melihat bagaimana keadaan real Ryobi Ultralight saya setelah pemakaian saya yang kurang lebih sekitar 8 bulan, kurang lebih begitu lah ya. Jadi nanti kita akan bongkar real ini secara total dan kita lihat bagian dalamnya, apakah ada korosi, apakah awet. Oke, langsung aja kita simak video berikut. Drug wasernya, stainless, aman, bebas dari korosi ya. Baut rotornya, sudah mulai ada minyak ya, minyak hitam. Gak danda-ganda kotor nih pilihan dalamnya. Kita coba buka bagian line roller-nya Ryobi Ultralight, masih menggunakan bahan busing. Sebenarnya, kalau ditanya, mendingan bahan busing atau bahan bearing, saya lebih suka bahan busing ya. Bahan bearing memang dia bikin lebih lancar, tetapi bahan bearing itu rentan korosi ya, karena di bagian line roller-nya ini adalah bagian yang paling banyak terkena air ya. Oke, untuk bagian shaft-nya masih plastik ya, disini. Oke, seperti ini semua, barang-barang part yang ada di bagian dalam jeroan-jeroan Ryobi Ultralight seri 800 ya. Ini setelah pemakaian 8 bulan, saya akan cek bearing-nya satu persatu. Masih smooth untuk bearing. Di bearing drive gear-nya juga masih smooth ini ya. Nah, ini. Untuk bearing drive gear yang sebelah kanan, disini udah agak kasar ya. Bearingnya ini, kayaknya udah mesti diganti sih ini. Ternyata bener nih, udah ada karat pada bagian bearing-nya ya. Untuk bearing dari Real Ryobi ini sendiri, dia sudah menggunakan bearing yang dengan sistem tertutup ya. Jadi ada cover-nya, nggak langsung kelihatan bola-bola bearing-nya. Jadi air kalau masuk, tidak langsung mengenai bola-bola bearing di dalamnya. Jadi dia agak terlindungi lah untuk bearing-nya sendiri ya. Ya, untuk drive gear-nya sendiri. Disini drive gear-nya kayak gini. Dia nggak terlalu tebal, tapi untuk ukuran Ultralight, saya rasa ini nggak masalah. Karena Max Drag Drag Gear ini sendiri, disebutin disitu cuma 4 kilo ya. Kalau untuk Ultralight sih oke-oke aja lah 4 kilo. Ini untuk drive gear-nya. Kalian bisa menilai sendiri drive gear-nya bagaimana menurut kalian. Untuk oscillation gear-nya, juga nggak terlalu tebal. Tapi saya rasa nggak masak, nggak apa-apa ya. Untuk bagian rotor, rotornya grafit ya. Rotornya grafit. Dan lumayan kuat ini. Keras juga ini. Terus, untuk bagian tutup spool. Di tutup spool, dia belum ada seal ya untuk bagian tutup spool-nya. Di bagian handle juga nggak ada seal. Untuk bagian drug washernya, dia menggunakan bahan stainless. Ini udah jelas banget, ini stainless nih. bukan bahan-bahan kayak bukan bahan-bahan kayak seng gitu. Ini stainless. Dan dia menggunakan bahan felt atau canvas ya. Oke, untuk one way-nya. Jadi disini dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 saya nggak tahu ini namanya apa ya. Saya masih belum tahu ini namanya apa. Untuk bagian dalamnya ada batang-batang kecil, itu ada 8 ya. Oke, seperti itu semua. Jadi sekarang saya akan coba bersihkan dulu gear-gear-nya dan bearing part semuanya. abis itu kita rakit ulang. Oke. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Jadi, seperti tadi. Untuk kondisi daleman dari rail Ryobi Ultralight ukuran 800 ini, sama sekali ya. Untuk bagian dalam nggak ada korosi. Cuman ada korosi di bagian bearing ya. Satu bearing yang berada di sebelah kanan ini. Di sini saya pengen ngulasin sedikit ya tentang rail ini. Untuk kelebihan dari rail ini sendiri sih, saya rasa rail ini enaklah dipakai ya. Dan saya betah banget pakai rail ini. Yang di mana rail ini smooth. Terus untuk suara drag-nya juga garing. Terus kuat. Nah, untuk kekurangannya dari rail ini, yang pertama yang sering saya ketemuin yaitu kalau kita casting, terutama dengan road-road berukuran panjang, itu sering dia kusut ya di sini. Dia backlash. Jadi PE-nya ini agak keluar sedikit, terus dia bikin kusut gitu. Kalau udah pusut, ya pusing banget lah. Nah, terus untuk yang kedua, pada waktu kalian menggunakan rail ini, jangan sampai kecebur dalam air atau tersiram air dalam kondisi banyak pun, janganlah ya. Kalian harus usahakan menghindari itu. Karena rail ini untuk waterproof systemnya sendiri, menurut saya sangat minim sekali. Malahan, nggak ada lah. Nggak ada proteksi untuk waterproof systemnya, karena di sini juga di bagian drag-nya belum ada seal, di bagian one-way-nya nggak ada proteksi, nggak ada cover one-way, terus di bagian cover AC-nya sama handle-nya juga nggak ada seal juga ya. Jadi kalau seandainya ini kecebur atau kesiram air, air laut ya, kalau air tawar sih saya belum pernah mencoba ya. Cuma kalau waktu saya bermain ke ultra light di karang-karang dangkal, kalau di atas siram air, nggak lama kita pakai itu dia langsung jadi berat gitu. Berat banget. Jadi udah mulai nggak nyaman lagi lah untuk memutar rail-nya. Seperti itu aja ulasan saya tentang rail Ryobi Ultra Light 800 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi cari-cari rail, dan mungkin kalian berminat untuk beli rail Ryobi ini. Saya udah jabarkan kalian kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Sampai di sini dulu videonya kali ini, dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar kalian nggak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya. Dan tetap selalu tidak lupa, salam satu hobi di dalam lensa. Sampai jumpa.